Tuharotun Najasatil Mughalazoti Mensucikan Najis Mughalazoh Mensucikan Najis Mughalazoh Apa Najis Mughalazoh itu? Najis Berat Jadi Najis Mughalazoh itu Keluar dari Dua jenis hewan Atau terdiri dari dua jenis hewan Babiran Ataupun yang Keluar darinya Mulai taiknya Liurnya Darahnya Kencingnya Ingusnya Itu Najis? Jadi berat Tapi beratnya Najis anjing itu Masih berat lagi Najisnya Babi Jadi hewan yang paling jorok di dunia ini adalah Babi Yusalu dibasuh Apa mau di uha Tempatnya Mughalazoh Jadi dibasuh Apanya? Tempat yang terkena Najis Bisap amarrotin Dengan tujuh Kali Bima in tohurin Dengan air yang suci Jadi dibasuh Jadi dibasuh tujuh kali Dengan air yang suci Ihda hunna Adapun salah satu Basuhannya Biturobin Dicampur dengan Debu Tohurin yang suci Dibasuh dengan air yang suci Setelah Hilang Apa Aina Najasati Bentuknya Cara menghilangkan Najis Mughalazoh Dibasuh dengan air yang suci Lagi Lagi mensucikan Berarti itu air mud Telak Itu air suci yang Menyucikan Dibasuh tujuh kali Dan salah satunya Dicampur dengan Debu Caranya gini Sebelum kalian melakukan Prosesi penyucian Tujuh kali Dicampur dengan Debu Itu terlebih dahulu Kamu hilangkan Bentuk Najisnya Contoh Kamu megang Tai babi Atau tai anjing Dipegang Jangan pula Najisnya masih tampak Kamu basuh Langsung kamu hitung Basuhan pertama Basuh lagi Basuhan kedua Basuh lagi Basuhan ketiga Tidak Tapi caranya Najisnya itu Dihilangkan dulu Bau Rasa Warna Setelah Najisnya ini hilang Baru kamu Cuci Tujuh kali Dan salah satunya Dicampur dengan Debu Baik di awal Boleh Di akhir Juga Boleh Sebersih Apapun Kita mensucikan Najis Mughal Sebersih Apapun Kita mensucikan Najis Mughal Baik Itu Kamu sabun Sampai Sabun Satu kilo Bersih Itu Dihukumi Hanya bersih Tapi Belum Suci Contoh Kamu terkena Kotoran Anjing Atau babi Kamu cuci Kamu sikat Sampai bersih Wangi Itu Tapi Belum Suci Statusnya Masih Najis Atau Belum Suci Selagi Belum Melakukan Proses Penghilangan Najis Yaitu Dengan Menyuci Tujuh kali Dan salah satunya Dicampur dengan Dapu Dapu Dapu